Seorang warga kampung Korong Padangkabau, Sumatera Barat mengaku melihat pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan yang hingga kini masih buron. Diketahui gadis berusia 18 tahun inisial NKS ditemukan meninggal terkubur tanpa busana dekat sebuah rumah di Kayu Tanam Padang Pagiaman minggu 8 September. NKS dilaporkan hilang saat menjajakan gorengan pada Jumat 6 September. Seperan lebih sejak mayat korban ditemukan tim Polda Sumatera Barat Pores Padang Pagiaman beserta anjing pelacak Kinain masih memburu IS berusia 31 tahun segebagai tersangka pembunuhan terhadap NKS. Melurut Direktur Resersai Kriminal Umum atau Direkskrimum Polda Sumbar Kombes Andri Kurniawan, sosok IS cukup licin dan selalu berpindah tempat. Pengakuan warga seorang warga kampung Sorong, Padangkabau bernama Irat mengaku melihat pelaku pada Senin 16 September lalu. Menurutnya IS telah beberapa kali melewati kampungnya. IS pernah terlibat melintas sambil membawa senjata tajam. Pada kesempatan lain, persangka pembunuhan NKS itu juga dilaporkan menggunakan baju berwarna hitam dipadukan dengan celana berbahan denim warna biru donkar. Irat menambahkan dia juga sempat melihat IS dikejar anjing dan kembali ke arah hutan. Dia menambahkan statusnya yang masih buron membuat warga termasuk dirinya takut. Dia pun bercerita terpaksa mengunci seluruh pintu rumah dan membatasi kegiatan di luar ruangan demi keamanan. Membenarkan perkataan Irat, Wali Negeri Gugwak Ahmad Yunih Kamil mengungkapkan keberadaan IS yang masih bebas menimbulkan kekhawatiran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!